Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irfan Saya salah satu pengurus dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Pondok Pesantren Al-Hidayah berdiri tahun 1998 dengan pendiri Haji Abdul Muin dan sekarang dipimpin oleh mantunya yaitu Ajangan Atang dengan jumlah santri kurang lebih 60 orang di dalamnya terdapat Pak Ud MI Marasayaf Tidaiyah Madrasa Tapiliyah, Majestak Rim dan Pondok Pesantren karena usaha bulidaya ikan ternak sangatlah mudah pertumbuhan relatif cepat mudah berkembang biak dan relatif tahan terhadap penyakit inilah alasan kenapa membulidayakan ikan ternak dan semoga dengan adanya bulidaya ikan ternak mampu membawa perekonomian pesantren menjadi mandiri dalam pemasaran kami pasarkan hanya di lingkungan pesantren saja karena jauhnya dari pasak induk dan jalan yang menjauh dari jalan raya tetapi di lingkungan pesantren pun masyarakat antusias terhadap produk-produk yang kami keluarkan diantaranya baik dari ikan maupun dari pakan ikan sendiri bahkan menjalin persaudaraan antara santri keluarga pesantren termasuk masyarakat di sana di lingkungan pesantren untuk penghasilan hasil dari bulidaya ternak ikan sendiri itu tidak menentu baik perbulan maupun per tahun karena mengandalkan pembelian dari warga setempat yang kadang membeli kadang tidak jadi penghasilannya tidak menentu yang terlibat dalam usaha ini diantaranya ketua yesan pimpinan pesantren para kiai kelompok tani di lingkungan pesantren para santri mereka semua bekerjasama antusias ingin meningkatkan perekonomian pesantren itu pimpinan pesantren sendiri sangatlah mendukung terhadap usaha ini bentuk dukungan yang diberikan dari pimpinan pesantren yaitu diantaranya dua kolam ikan dari pesantren sendiri yang kami terapkan dalam usaha ini kita harus bekerja keras juga harus bekerjasama baik dari kalangan santri maupun kiai maupun masyarakat untuk mencapai suatu tujuan karena bekerjasama kita akan kuat kita akan bisa untuk mencapai suatu tujuan tersebut keterlibatan masyarakat sendiri sangatlah besar dalam usaha ini karena masyarakat memiliki kelompok tani yang dinamai dengan Sabirulungan oleh karena itu kami dari tim pesantren meminta dukungan terhadap kelompok tani tersebut jadi keterlibatan masyarakat untuk kemajuan dan usaha ini sangatlah besar terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton